Intro Berbagai kegiatan kodam Iskandar Muda di bawah kepemimpinan Majen Abdul Hafid Fuddin sangat membantu program-program pemerintah Aceh. Selain itu, suasana harmonis dan juga silaturahmi yang terjalin, baik antar unsur forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda Aceh, juga menjadi modal yang sangat baik bagi proses pembangunan bumi serambi Mekah. Hal tersebut disampaikan oleh PLT Gebernur Aceh Nova Iryansa dalam sambutannya pada acara ramah tamah dan juga lepas sambut Panglima Kodam Iskandar Muda dari Majen TNI Abdul Hafid Fuddin kepada Majen TNI Teguh Arief Indrat Moko di lapangan tenis Indor Jasdam Iskandar Muda selasa 21 Agustus 2018. Sebagaimana diketahui, Majen Abdul Hafid Fuddin akan mengakhiri tugasnya di Aceh dan menjalankan tugas baru sebagai perwira staf ahli tingkat 3 bidang Intekmil dan juga Cyber Panglima TNI di Jakarta. Meski telah pindah tugas, PLT Gebernur juga berharap agar Majen Abdul Hafid Fuddin tetap berbuat yang terbaik untuk Aceh. Majen TNI Teguh Arief Indrat Moko ditunjuk sebagai Pangdam Iskandar Muda selain pernah menjabat sebagai Wakil Komandan Pasukan Pengawal Presiden perwira tinggi TNI ini juga sarat dengan pengalaman dalam memimpin pasukan. Sebelum menjabat sebagai staf ahli Panglima TNI Majen Teguh Arief Indrat Moko juga pernah mengemban amanat sebagai dandrem di sejumlah daerah dan rindam satu bukit barisan sebagai dan grup Kopassus dan juga sejumlah jabatan strategis lainnya. PLT Gebernur juga meyakini berbagai pengalaman Majen Teguh Arief Indrat Moko mampu mendorong tugas-tugas penguatan kedaulatan bangsa di wilayah Aceh sehingga kesuksesan yang telah dirintis di masa kepemimpinan Majen Abdul Hafid Fuddin dapat ditingkatkan lebih baik lagi. Terima kasih telah menonton!